Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengaku 9 tahun kritis tidak berada dalam pemerintahan sehingga tidak bisa memperjuangkan berbagai keluhan rakyat Indonesia. Dalam kunjungan temukangen, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan selama 9 tahun ASN, TNI, Polri, guru, pensiunan mengeluhkan gajinya yang tak kunjung naik. SBY juga mengklaim bahwa di masa kepemimpinannya 1,1 pegawai dan guru honorer diangkat menjadi ASN. Namun sekarang petani kesulitan pupuk karena harganya mahal, bahkan nelayan kesulitan mendapatkan solar karena langka. SBY juga menyebut seharusnya program di era kepemimpinan sebelumnya dilanjutkan oleh Presiden ke-7. Namun justru kebijakan dan program-programnya tidak membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan diperbaiki dan dilakukan perubahan. Sebenarnya kita yang menjadi ASN, yang menjadi anggota TNI, anggota Polri, guru, pensiunan mengeluh karena 9 tahun baru naik 2 kali gajinya. Nah, demokrat tidak melebih-lebihkan guru gaji itu ibaratnya setiap tahun lain. Jadi jelas demokrat tidak mengada-ada dan tidak mau berjanji yang tidak bisa dibuat.